Teman-teman yang mau cekir sama, mereka cari pengalaman, ya ambil dunia sama sih, jangan kecampean, jangan kelahan makan, gitu-gitu. Terus jangan makan ini, jangan... Anugerah terindah Kiki Saputri hamil anak pertama. Kiki Saputri mendapat berkah di awal tahun 2024 ini. Komika berusia 30 tahun ini diketahui tengah berbadan dua alias hamil. Kehamilan calon anak pertamanya itu menjadi kado tahun baru dari Kiki untuk suaminya, Muhammad Khairi, saat mereka sedang berlibur ke Eropa belum lama ini. Kabar bahagia mengejutkan itu pun dibagikan Kiki kepada keluarga besarnya. Kiki Saputri hamil anak pertama. Kiki Saputri hamil anak pertama. Kiki Saputri hamil anak pertama. Kiki tak hanya membuat bahagia dan haru suami, serta keluarga besarnya. Sahabat Kiki dari kalangan artis pun ikut senang atas hadirnya janin dirahim Kiki. Mereka memberikan komen dari caption Kiki yang berbunyi, Tahun Baru Kebahagiaan Baru. Terima kasih ya Allah telah engkau titipkan dan percayakan. Insya Allah akan kami jaga sekuat jiwa dan raga. Soal kehamilan, Kiki termasuk cepat mendapatkannya. Belum setahun usia pernikahannya dengan Muhammad Khairi, Komika yang mahir merosting ini mendapat anugerah calon anak pertama. Padahal Kiki dan Khairi tidak memasang target ingin segera punya momongan. Gue sama Kiki itu gak ada yang harus punya anak bulan depan, bulan ini. Gue sama Kiki kalau sedikasihnya sama Tuhan besok, yaudah jalan aja. Sebenernya kan pas lagi jalan ketemu orang, Eh Kiki ya, nih anak gak? Tapi kan gak mirip. Kalau gue, gue alung percaya ya Allah maksudnya anak itu kan titipan. Namanya orang nitip, terserah kapan dia aja mau nitip. Betul. Titipan dari Tuhan kan, berarti kan Tuhan percayain, Ah gue percayain nih anak ini, nitipnya kiki sama hari nih. Tangga sekian, tangga sekian. Sub indo by broth3rmax Selama di US, Natasha mencoba ke beberapa wilayah. Salah satunya San Francisco. Bantan kekasih Feral Bramasta itu memilih wisata horor dengan mengunjungi penjara Alcatraz. Yang merupakan salah satu tempat horor di dunia. Natasha pun merasakan sesuatu yang berbeda ketika memasuki area penjara. Pastinya seru banget. Ini emang US Trap ini sebulan dari tanggal 8 Desember sampai 8 Januari. Emang udah kita planningin jauh dari awal tahun 2023. Jadi emang punya planning, pengen ngidirin US dari East sampai ke West gitu. Jadi aku tuh kadang-kadang kalo lagi liburan emang suka berpetualang ke tempat yang unik-unik ya. Nah kemarin aku emang ke penjara Alcatraz, salah satu penjara yang paling horor di dunia. Dan di sana kayak ngeliat masuk sampai ke dalamnya, suasananya bener-bener kayak dingin. Terus ngeliat bentuk-bentuk sel-selnya seperti apa, ruang-ruangannya. Itu sih kayak pengalaman yang seru dan gak terlupakan. Dan karena pepergian di saat musim dingin, Natasha pun mencoba bermain ski di Selju. Meskipun berkali-kali terjatuh, hingga terseret dan terhempas, Natasha mengaku tak kapok. Bahkan gadis penggemar olahraga ekstrim itu juga mencoba skydiving saat di Kanada. Iya, jadi aku kan emang orangnya suka nyoba sesuatu yang baru dan ekstrim ya. Karena lumayan suka hal-hal yang memacu adrenalin. Jadi kan waktu di Kanada udah nyoba skydiving, makanya pas di US, aku mau coba belajar ski sama snowboarding. Tapi ternyata susah banget. Aku belajar snowboarding ya jatuh sampai 10 atau belasan kali ya. Jatuh-jatuh, keseret, udah lah. Nah tadi pagi, sebelum kesini baru dipijet. Sakit semua badan. Puji Tuhan gak sampai cedera. Karena udah diajarin cara jatuhnya kan, untuk supaya perut kita harus bantu angkat. Jadi kita udah ngerti teknik-teknik buat jatuhnya. Dan biasanya aku percaya sama diri aja. Jadi jangan takut-takut. Jadi saat jatuh, saat keseret, atau saat tiba-tiba kehempas, gerakin aja badannya. Jadi jangan ditahan-tahan supaya gak menimbulkan cedera. Uang jajan anak terkuak. Andre dituding boros, hari untung dianggap pelit. Andre Taulani bikin banyak orang tercengang, ketika mengungkap uang jajan tiga anaknya. Penyanyi dan host yang sedang berseteru dengan endang, mantan rekannya di grup band Stinky itu menyebut uang jajan ketiga anaknya mencapai 200 ribu rupiah per anak dan per hari. Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, uang jajan anak sebesar 200 ribu rupiah yang hampir setara UMR DKI Jakarta, termasuk sangat besar. Meski demikian, di mata Andre, uang jajan anaknya itu termasuk pas-pasan. bahkan dianggap belum terlalu layak. Menurut Andre Taulani, anak-anaknya bersekolah di Sekolah Internasional berlabel Alien, dengan nominal uang bayaran cukup. mahal. Karena itulah, Andre menyesuaikan uang jajan anaknya dengan tempatnya bersekolah internasional yang berlabel Alien. jadi kita di sana tuh ada kayak apa sih, tab gitu ya, jadi kalau orang mau beli, kalau anak saya mau belanja, tetap, tetap. Nah harinya 200 ribu nih Pak Adi. Iya. Saya tuh selalu begini, kalau buat anak yang sifatnya pendidikan, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Apapun akan saya lakukan untuk pendidikan anak. Gitu kalau saya. Sementara itu, untuk Kenzie yang sudah memiliki penghasilan sendiri dari dunia entertainment, Andre merasa bersyukur. Namun, suami Rin wartia Trigina ini tidak akan memanfaatkan Kenzie untuk membantu mencari nafkah keluarga. Karena urusan nafkah tetap tanggung jawab dirinya selaku ayah. Kredit terdapat di dalamnya. Tak perlu bawa uang banyak bila mau belanja, bila ingin besok. Kenzie yang sukses nih Pak Haji. Masih duit dari Pak Haji, apa yang mengkontrol uang dia sendiri sih, Pak Haji dari honor-honor, cuti-cuti? Nih, honornya Kenzie itu disimpen sama emaknya, ditabung di temaknya. Karena buat apa? Buat, ya nanti satu saat, kalau memang ada SWOT Award buat Kenzie, hasil kerja kerasnya Kenzie, ya nanti jadi orangnya Kenzie itu. Tapi kalau sehari-hari, bulanan, tetap menjawab saya lah sebagai orang-orang. Karena bukan kewajibannya. Baik, setiap ini saya, tapi pada iPhone ini sudah mengekati saatnya sedang harus dikrubirakan Apakah ketika baru haram mold permian machines? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati